Inilah lahan seluas 2,2 hektare yang dulunya digunakan sebagai pusat pendidikan sekolah kesatuan atau yang lebih dikenal dengan bakom yang terletak di Kelurahan Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Ulu. Sementara lahan tersebut bersengketa karena keluarga pemilik lahan Syar Kaui Hami mengklaim kalau lahan yang akan dibangun rumah sakit dan mal itu miliknya dengan surat-surat dan negalitas yang diperlihatkan ahli waris kepada wak media. Suriansya pihak ahli waris keluarga Syar Kaui Hami mengatakan lahan ini dulunya milik Syar Kaui Hami dan pindah ahli waris ke Khairil Anwar sejak tahun 1982 hingga sekarang. Sementara Khairil Anwar ahli waris Syar Kaui Hami mengatakan asal surat pemberian Sultan tahun 1895 dan notaris tahun 1954. Surat sampai ini, surat ini surat asal, asalnya suratnya itu pemberian Sultan tahun 1895. Terus notaris Agustus 31 Agustus tahun 1954, notaris merangkap Raden Abdul Latif Ringo Utomo. Rencananya, lahan seluas 2,2 hektare ini akan dibangun yayasan sumber emas menjadi rumah sakit dan mal. Sementara pihak keluarga Syar Kaui Hami menuntut pihak sumber emas ke pengadilan. Proses mediasi pun sudah dilakukan antara pihak sumber emas dengan keluarga, namun belum ada kecocokan masalah harga yang diminta oleh pihak keluarga Syar Kaui Hami. Dari Samarinda, Mas Karadiansyah memberitakan.